Ini sos bisa juga dibuat somtam atau papaya salad ya teman-teman Dan kalau kalian tidak punya di Indonesia bisa juga memakai terasi dicairin dengan ini kecak Halo assalamualaikum bertemu kembali dengan dapur Rita Funs Kitchen teman-teman ya Hari ini dapur saya mau memasak apa ya ini banyak bahan ini kira-kira masak apa teman-teman Oke coba saya kasih tau kalian ya Karena di Thailand tuh banyak version masakan kuah atau soup ya Dan biasanya tuh banyak yang terkenal pasti tom yum ya Siapa sih yang gak tau tom yum dan siapa yang gak suka tom yum Pasti banyak yang suka juga Tapi saya sering makan di restoran Thailand itu makan atau order the clear soup Itu sejenis tom yum soup tapi beda version ya Dan saya akhir-akhir ini saya sering udah sering masak saya mencoba dan rasanya itu exactly sama kayak di restoran itu teman-teman Gak tau dinamain apa yang saya tau cuman clear soup gitu ya Tapi bungunya saya udah dapetin semua ini Bungunya memakai apa aja disini saya memakai ada beberapa lembar daun jeruk Ada dua batang serai yang udah saya geprek begini Ada lemkuas yang udah saya iris-iris Dan ini adalah akar daun coriander ya Dan daunnya yang seperti ini ya teman-teman Dan ini ada bawang merah atau onion Ini ntar yang saya repus terlebih dahulu sebelum bikin sopnya Dan campurannya saya campurin disini ada bakso ikan Ada jamur telinga atau ear mushroom Dan ada terong telur Ada labu kuning ya Labu kuning saya disini memakai baby pumpkin Tentu saja tidak ketinggalan Ada jamur, jamur bisa memakai jamur apa aja Jamur enoki, jamur sitake juga bisa Yang penting jamur Itu jelas gak ketinggalan ya Juga ada geprekan bawang putih dan irisan bawang bombay juga Semangur memakai itu Dan disini saya juga memakai pemangi Dan daun coriander ntar buat campuran Ini yang saya tumbuk ntar atau saya ulek itu cabai rawitnya Jadi ulek sama garam tentunya ya Dan bumbu sosnya kita memakai yang jelas ada kecap ikan Dan ini adalah nampla ya Gak tau kalau ngomongnya yang jelas apa Yang jelas ini bisa buat papaya salad Atau somtam atau papaya salad ya teman-teman Dan kalau kalian tidak punya di Indonesia Bisa juga memakai terasi dicairin dengan ini kecap ikan Kalau kecap ikan kayaknya di Indonesia udah ada banyak Kalau ini bisa diganti dengan terasi Nah sekarang saya mau merepus ini Bumbu dasarnya dulu buat biar kuah terasa enak ya Nah ini dia udah saya siapkan panci Dan bumbu dasar tadi saya cemplungkan terlebih dahulu ya Ini akar daun coriander Dan juga onion Ada lengkuasnya juga sekalian Dan serai Kita masukin Biarkan mendidih sampai Bau wangi ya Ini cabai rawitnya Saya ulek sedemikian rupa aja Gak usah terlalu halus ya teman-teman Ini Ini udah Bagian juga ada yang masih ini Jadi seperti ini aja uleknya Setelah mendidih sekitar 15-20 menit Kita cemplungkan terlebih dahulu Cabai yang diulek tadi ya Biar mateng di rebusan air ini Tidak lupa juga cemplungkan kebrekan bawang putih Dan daun jeruk ya Dan daun jeruk ya Termas-temas daunnya biar berasa Dan juga irisan bawang bombay Seperti ini Masukin Semuanya Dan juga Bekas Bulekan tadi ya Nah ini yang bikin Wow Ntar rasanya Menyengat hidung Baunya Setelah udah mendidih Kira-kira 10 menit Tambah lagi ini Gula merah ya teman-teman Biar Baunya tidak menjengat Menyengat Menyegat hidung Tambah lagi Ini Kentol ikannya Atau bakso ikannya ya Biar Lebih berasa Rasanya Dicemplungin terlebih dahulu Nah ini dia Teman-teman Bumbu basicnya ya Sosnya Atau nampelanya Saya kasih Kira-kira segini Kedalam Sup ini Dan jangan lupa Ditambah dengan Sedikit kecap ikan Atau fish sauce Kira-kira Satu sendok makan ya Untungin sekalian Ntar bisa dirasain Kalau kurang pas Bisa ditambahin Karena ini udah Berasa Atau rasanya Agak asin Lalu Kita bisa Masukkan Jamur Dan Terong Telurnya Sekalian Dan jamur Kuping Labunya Agak Bentaran aja Kan labunya Itu cepat Empuk ya Teman-teman Ini Diaduk Tunggu Sampai mendidih Nah ini udah Mendidih Dan saya rasain Tadi ternyata Kurang ya Nampelanya Saya tambahin lagi Teman-teman Ini saya tambahin Jadi Sekarang Tinggal Memasukkan Labu Kuningnya ya Atau Baby pumpkin Jadi Masukin sekalian Jangan lupa Kalau suka Kasih Kaldu ayam Atau Chicken block Atau Chicken powder Atau Menurut selera Ditikan Sebentar lagi Ini dia Teman-teman Rasa udah Pas Dan Semua udah Mateng Sekarang Terakhir Kita tambahkan Daun ketumbar Atau Coriander Leafnya ya Dan Daun kemangi Sekalian Dicemplungin Lalu Aduk-aduk Sebentar Matikan Api Dan Soup Ala Thai style Atau Clear soup Hari ini Dari Dapur Ritavan Kitchen Sudah Mateng Teman-teman Sekarang Siap Dihidangkan Ini dia Teman-teman Saya Mau Mencoba Gimana Rasanya Sub Clear Alat Thai Style Ini Bismillahirrahmanirrahim Wah Mantap Dan Rasanya Benar-benar Authentic Seperti Kayak Kalau saya Beli Di Restoran Talent Terima Rasanya Asin Gurih Teman-teman Beda Dengan Tom Yam Kalau Tom Yam Ada Asam Asam Karena Dari Asam Jawa Dan Jeruk Nipis Tapi Kalau Ini Tidak Tidak Asam Seperti Sayur Bening Kalau Kita Di Indonesia Cuman Karena Bahannya Ditambahin Yang Anak Anak Tadi Jadi Rasanya Benar-benar Kaya Rasa Perlu Dicoba Ini Teman-teman Mantap Ini Diminum Musim Dingin Atau Musim Hujan Rasanya Mantap Dan pedasnya Nampol Juga Ini Tadi Karena Saya Kasih Cabai Banyak Selamat Mencoba Teman-teman Semoga Bermanfaat Video Saya Kali Ini Jangan Lupa Yang Baru Bergabung Kalau Suka Like Comment Dan Subscribe Biar Tidak Ketinggalan Video Video Saya Berikut Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh